Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dalam video ini. Oh iya, sebelum kita lanjut saya ingin memberitahu kepada penonton bahwa beberapa menit ke depan saya akan menemani Anda untuk membahas topik ini, berhubung karena ipulnya lagi pilek hehehe. Pada video kali ini kita akan membahas tentang narkoba, yaitu, pengertian, bahayanya, tanda-tanda pengguna dan pencegahannya. Baiklah langsung saja kita bahas. Jangan lupa subscribe channel Penjas ID. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. WHO, 1982, mendefinisikan narkoba sebagai semua zat kecuali makanan, air atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau psikologis. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif lainnya atau obat berbahaya adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus, apabila dihentikan akan timbul efek putus zat, diantaranya rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Bahaya penyalahgunaan narkoba Yaitu, bahaya terhadap fisik Akan menimbulkan ketagihan atau ketergantungan Mengganggu mental Mengganggu kesehatan Cenderung menjadi pelaku kejahatan Mengakibatkan kematian Memupus intak atau iman dan takwa Dan bahaya lainnya yaitu Kerusakan fungsi sistem saraf pusat, otak Terjadi infeksi akut otot jantung Dan gangguan peredaran darah Menggunakan jarum suntik secara sembarangan rentan terhadap penyakit Gangguan pada paru-paru Sukar bernapas, sesak napas dan penyakit-penyakit paru-paru lainnya Susah buang air besar karena kinerja saluran cerna pada lambung, usus besar terganggu Bahaya terhadap kejiwaan Dalam kehidupan sosial, remaja diharapkan untuk mampu menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif dengan ingkungannya Dan berkomunikasi secara efektif Bagi remaja pemakaian narkoba, hal ini akan sulit dilakukan karena mereka akan memiliki kecenderungan untuk Bersikap labil, cepat memberontak, introvert dan penuh rahasia Sering berbohong dan suka mencur Menjadi sensitif, kasar dan tidak sopan Memiliki kecurigaan yang sama terhadap semua orang Menjadi malas dan prestasi belajar menurun Akal sehat tidak berperan Berpikir irasional Tanda-tanda dini pengguna narkoba Hilangnya minat bergaul dan olahraga Mengabaikan perawatan dan kerapihan diri Disiplin pribadi mengendur Suka menyendiri dan menghindar dari perhatian orang lain Cepat tersinggung dan cepat marah Berlaku curang, tidak jujur dan menghindar dari tanggung jawab Selalu menghindari cahaya matahari atau sinar yang terang Terkadang disiasati dengan memakai kacamata hitam tidak pada waktunya Menutupi lengan dengan mengenakan kemeja lengan panjang Sering berlama-lama di tempat yang tak biasa Kamar mandi, gudang, kamar del Suka mencuri barang di rumah Prestasi sekolah, kerja menurun Kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba Pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan Serta berbudi pekerti luhur Aktif mengikuti kegiatan keagamaan Baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat Diharapkan dapat membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa Pribadi yang beriman dan bertakwa merupakan pribadi yang tangguh Dan paling aman dari bahaya narkoba Membiasakan diri berpola hidup sehat Membiasakan diri berpola hidup sehat dapat mendorong untuk mencegah penyalahgunaan narkoba Menolak bujukan Tolaklah bujukan teman atau siapapun juga yang menawarkan narkoba Walaupun sekedar coba-coba Ingat akibat penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan jasmani dan rohani kita Masa depan sekolah kita, ekonomi keluarga, dan masa depan bangsa kita Belajar dengan sungguh-sungguh Berprestasi akan mempermudah langkah kita menuju cita-cita masa depan yang gemilang Jangan biarkan cita-cita yang kita harapkan lepas gara-gara narkoba Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat Hal ini dapat membantu menekan keinginan pada hal-hal yang tidak berguna Seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya Mungkin hanya itu yang sempat kita bahas pada video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika ini bermanfaat menurut kalian Jangan lupa like, komen, dan share jika ini bermanfaat menurut kalian Terima kasih telah menonton!